Baik, perkenalkan nama saya Misha Boy Mau dengan NIM-1803030042, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan membahas mengenai buku Sosiologi Politik yang berjudul Power, Politik, and Society. Pada bagian 2 atau bab 2 yang berjudul Peran Negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil, mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu, kami tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya, warga negara Amerika Serikat yang berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia tahu dia berada di bawah yuridiksi Rusia. Monopoli Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak seperti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara adalah bukti dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti perintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Seperti yang dijelaskan oleh Mick Hellman, ada dua jenis kekuasaan negara, yaitu despotik dan infrastruktur. Kekuasaan despotik adalah penggunaan kekuatan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Sedangkan kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Konsisten dengan pandangan negara, Robert Dow berpendapat bahwa hanya negara yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekerasan Dalam keadaan apapun dan jenis kekuatan yang diperbolehkan, negara tidak harus menggunakan kekerasan juga tidak memonopolis berarti bahwa hanya negara yang dapat menggunakan kekerasan, namun hanya negara juga yang memutuskan kapan kekerasan diperbolehkan. Yang berikutnya, membedakan perintah, membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entititas tunggal, tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak pili, dan skopal, dan orlov, meneskripsikan negara bagian sebagai kemungkinan kumpulan otonom. Organisasi kuersif, ekstraktif, yurisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya. Karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai macam derajat otonomi, Baltimore mengingatkan kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Untuk misalnya, Amerika Serikat memiliki peradilan independen, di mana hakim membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan cabang eksekutif. Pada tahun 1930-an, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan beberapa program New Deal yang dirancang oleh administrasi Franklin D. Roosevelt Memerangi Depresi Heart sebagai RAP Milban memberikan detail deskripsi jenis organisasi yang membentuk negara. Dia membagi negara bagian menjadi kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemerintah, administrasi, militer, dan polisi, peradilan, subsentral, subsentral pemerintah, dan badan legislatif atau parlimen. Yang berikut, pemerintah. Negara sering bingung dengan pemerintah, karena pemerintah terus berbicara nama negara. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang. Di Amerika Serikat, di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan pemerintah yang kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Administrasi atau Birokrasi Administrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari urusan negara. Politik menunjuk kepada Departemen Amerika Serikat seperti negara bagian dan dalam negeri keamanan. Tetapi, pegawai negeri tetap tidak peduli partai politik mana yang berkuasa. Namun, secara umum, administrator bukan hanya instrumen pemerintah. Tetapi, mereka berperan aktif dalam merumuskan kebijakan. Kemungkinan pengakuan ini adalah mengapa beberapa pejabat pemerintah mengizinkan pertimbangan politik mempengaruhi orang yang dipilih untuk dipilih menunjukkan pemerintah non-politik. Militer dan Polisi Konvertaris berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara masyarakat sosiolog liturgi tentang apakah militer dan polisi dianggap bagian dari negara sistem atau lembaga terpisah mengingat bahwa keduanya bertindak atas perintah negara dan berada di bawah otoritas seorang pemimpin politik yang menempati posisi pemerintahan misalnya wali kota, gubernur, atau presiden tampaknya masuk akal untuk mempertimbangkan kedua aspek negara. Miliband setuju menelpon polisi dan pasukan militer sebagai cabang yang peduli tentang manajemen kekerasan. Definisi Skopol tentang negara juga mencakup polisi dan militer. Akhirnya, Tili mengemukakan bahwa ciri-ciri negara yang represif termasuk perpajakan, perpolisian, dan angkatan bersenjata secara historis penting untuk pembantukan negara yang kuat. Untuk seorang otoriter atau negara non-demokratis militer mengontrol negara atau bertanggung jawab atas pemaksaan atas kemampuan. Untuk demokrasi, ada kekhawatiran tentang peran organisasi militer dan intelijen. Bangsa bertanggung jawab kepada otoriter sipil atau ketika organisasi keamanan mencoba untuk bertindak dengan kerahasiaan dan otonomi kendali demokratis atas kebijakan sangat atas kebijakan yang ditantang. Demokrasi Demokrasi adalah sistem politik di mana peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat luas dibagi di antara semua warga negara dewasa. Markov berpendapat bahwa ada yang hebat kesepakatan variasi di negara-negara demokrasi dengan beberapa memiliki pelanggaran sipil yang meluas. Kebebasan meskipun mengadakan pemilihan umum yang dibebaskan lainnya tidak efisien dalam menyediakan pemerintah dasar. Layanan yang mereka sebut demokrasi berkualitas rendah. Jenis demokrasi Contoh demokrasi langsung di mana warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembuatan termasuk orang-orang Yunani kuno serta balai kota New England dan kota pedesan jenis ini paling cocok untuk wilayah geoperasi kecil dan politik loka. Tempat warga negara masuk dapat dikumpulkan secara efisien dan keputusan tidak harus dibuat dengan cepat. Yang lebih umum bentuknya adalah demokrasi perwakilan di mana warga negara memilih seseorang untuk memilih menyuarakan keprihatinan atas nama mereka dalam jenis badan legislatif seperti Kongres Amerika Serikat atau Parlemen Inggris. Pandangan teoritis di negara Kemajemukan Alfrock Alfrock dan Finland berpendapat bahwa pluralis tidak benar-benar mengacu pada negara. Sebagai gantinya pluralis mengganti frasa seperti sistem politik pemerintahan dan sistem pluralis meskipun demikian pluralis memiliki pandangan tentang negara dengan perbedaan penting jika dibandingkan alih teori lainnya termasuk pandangan dunia Sifat lembaga politik dan hubungan diantara mereka bahwa ada perbedaan penting antara alih teori yang berbeda yang beroperasi di bawah teori yang sama pluralisme dikaitkan dengan sosiolog Talkon Parson dan juga Seymour Lipset ilmu politik Robert Dow dan Tergur menurut Marvin Olsen adalah satunya premis dasar pluralisme dapat ditelurusuri kembali ke Tocqueville yang mendukung penciptaan asosiasi yang tidak terikat untuk memerangi potensi tirani mayoritas Tekua Liff percaya bahwa yang terakhir adalah hasil dari persamaan masa yang terjadi tanpa adanya kekuasaan hierarki struktur yang menggambarkan masyarakat feodal pertumbuhan dalam asosiasi sukarela mengarah pada perkembangan keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan berfungsi independen dari negara berdasarkan kemerdekaan ini asosiasi sukarela memiliki basis kekuatannya sendiri Olsen menyebut beberapa karakteristik organisasi organisasi ini berbagi termasuk keanggota sukarela berdasarkan minat dan ruang terbatas dalam kehidupan anggota yang bersifat pribadi atau tidak terkait dengan pemerintah atau keamanan untuk menghubungkan aktivisme agar rumput agar rumput ketinggal nasional dan sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi pemimpin politik sekian dari video saya terima kasih selamat menikmati